Seri Redmi Note 11 pertama kali diluncurkan secara global pada bulan Januari Dan sejak hari ini ponsel tersebut telah diluncurkan di pasar global Yang terbaru adalah peluncuran Redmi Note 11 Pro dan Note 11 Pro Plus di Eropa dan Asia Tenggara Kini Xiaomi tengah menyiapkan lebih banyak smartphone Redmi Note 11 untuk pasar global termasuk Indonesia Setelah didahului dengan beragam rumor, Xiaomi akhirnya merilis ponsel terbarunya yakni Redmi Note 11 series Ada 3 model yang diperkenalkan 2 diantaranya adalah Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus Soal spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Redmi Note 11 Pro Plus memiliki perbedaan Tahun lalu satu-satunya yang membedakan antara Redmi Note 10 Pro Dan Redmi Note 10 Pro Max adalah pengaturan kamera belakang utama yang lebih baik Kali ini Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus 5G yang baru mempunyai prosesor yang berbeda Dukungan jaringan yang berbeda serta juga pengaturan kamera yang sedikit berbeda pula Redmi Note 11 Pro Plus 5G menjadi penawaran yang lebih premium diantara kedua perangkat lainnya Di pasar global, smartphone ini menggunakan chipset yang lebih bertenaga daripada Redmi Note 11 Pro versi Snapdragon Untuk yang belum tahu versi Redmi Note 11 Pro Plus rencananya juga bakal dirilis ke Indonesia Karena sudah terdaftar jadwal perilisannya Oke guys mungkin gak usah banyak bacot Berikut ini adalah spesifikasi dan harga dari Redmi Note 11 Pro Plus versi global Yang kemungkinan besar datang ke Indonesia juga Dua hal yang bisa ditonjolkan oleh Xiaomi pada Redmi Note 11 Pro Plus Ialah aspek desain dan kamera Dari segi desain, smartphone ini mengemas desain tipikal smartphone menengah Dengan layar datar dan sensor sidik jari di samping bodi Desain Redmi Note 11 Pro Plus sedikit lebih mirip dengan Redmi Note 11 Pro 5G Dot display dengan bezel layar yang lumayan tipis Dan punch hole kecil untuk kamera depan di atas bagian tengah Bagian depan juga sudah diproteksi Gorilla Glass 5 Tersedia dalam warna hitam hijau dan ungu Bagian layar ini adalah salah satu nilai jual utama Redmi Note 11 Pro Plus Layar 6,67 inci yang sangat terang diklaim mencapai 1200 nits Warna yang ditampilkan menawan dan perlu diingat ini adalah panel Super AMOLED Yang punya refresh rate 120Hz Alhasil animasi yang ditampilkan di layar terasa sangat mulus Selain menghasilkan warna-warna yang menawan Layar ini juga sangat responsif untuk bermain game Karena punya touch sampling rate 360Hz Performa adalah bagian yang jadi jualan utama Redmi Note 11 Pro Plus Bagaimana performa media Tech Dimensity 920 yang jadi otak HP ini Seperti yang digembar-gemborkan performa dari smartphone ini sangat kencang Skor AnTuTu-nya pun sampai 474 ribuan Tapi sayangnya nih guys performa Dimensity 920 masih kalah dengan Snapdragon 870 Bisa dibilang chipset ini adalah chip media Tech Dimensity kelas menengah sama seperti Realme 9 Pro Plus Tapi jika dilawan dengan Redmi Note 11 Pro 5G Sudah jelas Redmi Note 11 Pro Plus unggul telak dan membantai Redmi Note 11 Pro 5G Yang cuma pakai chipset Snapdragon 695 saja Sementara di penggunaan sehari-hari dan juga saat dipakai bermain game berat Hampir tak terasa perbedaannya Bahkan jaringan 5G pun juga didukung oleh chip ini Meski saat ini memang belum ada jaringan 5G yang tersedia di Indonesia Performanya ini juga didukung penggunaan chip storage yang kencang Yaitu UFS 2.2 dengan internal 128 dan 256GB Sementara untuk memori RAM-nya berjenis LPDDR5 dengan kapasitas RAM 6 dan 8GB Yang menurut kami RAM smartphone ini lebih dari cukup Hanya saja belum ada slot kartu SD yang sebenarnya berperan penting Sebagai pendukung ekspansi terhadap kebutuhan ruang penyimpanannya Kamera adalah salah satu sektor yang ditonjolkan di HP Redmi Begitu juga di Redmi Note 11 Pro Plus Namun bukan berarti kualitas kameranya yang terbaik Melainkan setara dengan HP lain di kelas harga menengah Masing-masing lensa memiliki kekuatan sensor kamera utama 108MP Ultrawide 8MP dan kamera gimmick MAPRO 2MP Yang saling terintegrasi guna mendapatkan hasil bidikan obyek foto yang menawan Apalagi kamera pada HP Redmi Note 11 Pro Plus ini telah disokong oleh kemampuan 4K Sebagai salah satu kemampuan perekaman videonya dengan fitur Hero Ace Untuk mendukung akses stabilizer ketika sedang membidik atau merekam video Disamping itu tak lupa pula bahwa kamera dari Redmi Note 11 Pro Plus ini Juga turut menyertakan satu kamera depan Kamera depan ini memiliki kemampuan resolusi 16MP Yang tentunya sangat ampuh dan cocok Dalam menjamin kebutuhan foto selfie yang hasilnya begitu memuaskan Tapi sayang beribu sayang smartphone ini tidak dibekali fitur OIS Entah kenapa Xiaomi jarang banget menanamkan fitur OIS di smartphone mereka Di sisi lain kini kami juga akan turut membahas bagaimana akses konektivitas yang diusung Pada spesifikasi Redmi Note 11 Pro Plus Tak lupa bahwa Redmi Note 11 Pro Plus pun juga telah turut menyertakan beberapa fitur Koneksi jarak dekat yang sangat fungsional Seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, pendingin liquid cooling, infrared blaster, USB type C, dan USB on the go Di sisi lain yang disayangkan bahwa Redmi Note 11 Pro Plus Belum disokong oleh fitur-fitur pendukung yang umumnya Disematkan pada HP keluaran lama Seperti lubang audio jack 3,5mm Kemudian menginjak pada bagian lain kini Waktunya kami membahas sektor baterai yang diusung oleh spesifikasi Redmi Note 11 Pro Plus Baterai pada Redmi Note 11 Pro Plus ini Telah disokong oleh kapasitas daya sebesar 4500mAh pengisian daya cepat 120W Yang mampu mengisi daya 100% dalam waktu 15 menit saja Setelah mengenal bagaimana spek dan fiturnya Kini kami akan membahas terkait soal harga Redmi Note 11 Pro Plus terbaru Berbicara soal harga smartphone ini mulai dihargai sekitar 4 jutaan di pasar Filipina Untuk pasar Indonesia kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda dari pasar Filipina Berbicara tanggal rilis ke Indonesia Kemungkinan besar smartphone ini rilis ke Indonesia setelah perilisan Xiaomi 12 Lite 5G Bisa saja smartphone ini bersaing langsung dengan Realme 9 Pro Plus yang sudah datang ke Indonesia Menurut sumber resmi yang kredibel Xiaomi UI mengatakan Dan smartphone ini akan termasuk target pemasaran di Indonesia Masih menurut Xiaomi UI Smartphone Redmi Note 11 Pro Plus rencananya akan datang bersamaan dengan Redmi Note 11S 5G di Asia Tenggara Mungkin sehabis perilisan Xiaomi 12 Lite 5G? Jika kalian yang ogah beli Redmi Note 11 Pro 5G Mungkin HP ini menjadi alternatif HP lain yang patut kalian lirik selain Poco F4 dan Xiaomi 12 Lite 5G? Jika kalian bertanya tentang smartphone ini silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini Kami usahakan akan membalas komentar kalian Oke disini kami pamit Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!